Guys ini kejadiannya tadi sore, tiba-tiba ada yang nyanyi happy birthday di depan rumah Asli random banget, aku gak kenal guys, gak tau siapa Pas aku samperin, aku bilang kan, ini kayaknya nyasar deh Kita punya kejutan buat Karajen Buat aku? Serius gak nyasar? Terus tiba-tiba bapaknya buka mobil Ini semuanya buat Karajen Yolah guys, pas aku tanya, ini tuh kue semua Ini beneran dong guys, ini diturunin semua Ini yang ngirim bener-bener deh kue sebanyak ini gimana ngabisinnya Mama sampe keluar rumah guys Aku yakinin lagi karena aku bilang aku tuh gak ulang tahun Lah terus? Di Cika Bakery ulang tahun ke-11 Makanya sekarang kita lagi bagi-bagiin kue Terima kasih Katanya ini semuanya Korean cake guys Aku buka beberapa dulu ya, ada strawberry, terus orange, terus coklat Ada blueberry juga Pas kita potong ya, liat deh guys, fluffy banget Sekarang waktu ini kita cobain, silahkan mama sayang Bismillah dulu malekatku, gimana rasanya? Sekarang giliran aku ya guys Bismillah aku cobain yang blueberry ya Enak guys, aku baru sekali nyobain yang kayak gini Lembut banget Sekarang masalahnya itu, kuenya masih banyak banget Gimana dong guys? Bang gak mau tau 24 jam semuanya harus serba merah Ganti baju dulu Bismillah kita mulai ya Liat tuh dari ujung kepala sampe ujung kaki semuanya warna merah Let's go guys, kita mulai Berang totalitas apa coba? Ada jerawatnya warna merah Asli sebenernya aku gak pede tau merah semua Liat kita sholat dulu ya, pas banget, karpetnya warna merah juga Gemes banget, ini abis sholat, nemu sendal Spiderman warna merah Lucu banget, kita taruh lagi ya Ini aku mencari makanan, bingung banget yang warna merah Topoki aja kali ya guys Kuahnya kan merah banget tuh Sekarang kita bikin, masukin topoki sama kuahnya Kan pekat banget kan? Sekarang kasih air 16 sendok Biar apa ya guys? Liat biar enak lah Aku tambahin basho sama sosis biar makin rap Ini udah jadi, temenin aku makan dulu ya guys, bentar Bismillah dulu Aduh ini rasanya, kalian tau gak sih? Kayak di restoran-restoran Korea gitu loh guys Ini apapun, pakein kuah ini langsung jadi enak tau gak? Kuahnya tuh seger banget Mantep abis guys, ini mah Lanjut sorean ini, aku udah ganti baju tapi tetep merah ya Aku beli burger di ojol, digambar warnanya merah Pas dateng warnanya pink Gapapa, dia dimahapin soalnya enak Desertnya aku makan Gunaat Ini tuh yang pake red velvet sama cream cheese Makanya merah gini, enak Pengen yang seger-seger, aku beli es teller Tapi aku tambahin sama buah naga Bismillah, mari kita coba Seger bener Kemarin putih, hitam, kuning, udah Sekarang merah, selanjutnya apalagi ini guys? Ini serius dijual guys Aneh banget serius, aku sampe nyari-nyari, sampe nanya ke mbaknya Ternyata beneran dong, ketemu ada guys Ini tuh susu korea Tapi masa rasanya pisang stroberi? Iya, aku ingin kak Gemai sekali Katanya pas dicoba, ini rasanya ajaib banget Mari kita boro Aku gak mau jadi yang pertama yang nyobain Ini pas keluar, ada abang ojol sama abang penjaga pari Kita tes rasanya ya Bismillah dulu, gimana bang rasanya? Enak kok Ih guys, aneh banget sih Masa padahal bilang enak, coba Gimana ceritanya pisang campur stroberi jadi enak? Ini aku mau coba, tapi pake es batu ah Tuh kan, warnanya aja ajaib Tapi enggak, kuning enggak Ayo malekatnya aku cobain Bismillah dulu ya Kalian liat deh ekspresinya mama sampe kayak gitu Kata mama ini seger banget, sedap Udah gitu salfok mulu lagi sama kemasannya Asli aku penasaran banget sekarang girilan aku guys Ini pas aku seruput pertama kali ya Iya enak guys Ajaib guys, manis tapi ada asem-asemnya Tapi jadi seger bener BTW ini tuh namanya mujigai stroberi banana milk Fixi kayaknya ini bakal abis dimana-mana Soalnya tadi stoknya aja udah tinggal dikit banget Kalian kalo beli jangan lupa berbagi juga ya Kak, 24 jam jajan-jajanan yang cuma ada di Indonesia Wah seru nih guys Pertama aku beli favorit kita semua, seblak Di luar negeri ada gak sih guys, seblak? Kayaknya gak ada kan ya Aku tambahin tulangan ayam sama ceker Mana ini aku minta yang pedes lagi pasti enak Lanjut aku ini pesen basreng tapi Dia tuh dipakein sambal, terus udah gitu ini tuh kuah petis Pasti nikmat Udah gitu aku mau beli jajanan jaman dulu Sekarang masih ada gak sih guys, ini ya pertama stick lidi Terus aku, terus ini rambut nenek Mohon maaf guys, salfok disini banyak mainan Aku jadi pengen beli semuanya gimana nih Terakhir aku kan belum makan nasi, aku mau beli yang Indonesia banget Ini nih liat ayam ambiar, tempatnya aja pake besek bambu kayak gitu Sengaja aku beli yang menu harta nusantara Ada ayam taliwang, ada ayam sambal irang Ini yang sambalnya paling banyak ayam sambal terasa Terus ini ayam geprek sambal bawah Bismillah pertama kita makan sebelah Ini level 2 cabenya 8, jos banget bro Skornya 9 Bikin lagi woy Lanjut ini yang paling parah, basrengnya baru sekali aku nyobain kayak gini Enak banget coy Ih kalian harus nyobain guys Lanjut sebelum kejajanan kita makan nasi dulu ya guys Aku pengen ayam taliwang Kita tuangin dulu cabenya ya Sengaja aku tuangin semuanya Soalnya lagi pengen yang pedes-pedes guys Bismillah dari tadi ayamnya aku penasaran banget guys Sekarang pake nasi yang udah pake bumbu kuning tadi Pas masuk ke mulut, aduh nikmat Nasinya juga pulen banget Bumbu ayam taliwangnya tuh gurih gitu Udah gitu kalian juga harus nyobain ayam sambal irangnya guys Mama sama aku tuh sering banget beli ini Namanya ayam ambiar, adanya di go food sama grab food Di shop go food juga ada, cobain deh guys Udah kenyang Alhamdulillah sekarang aku mau ngemil-ngemil Lanjut kita unboxing jajanan masa kecil Banyak banget tuh woy Pertama lidi-lidian ya Ini judulnya ngemil sambal inget masa lalu Skolnya 8,5 Jujur ini kacang ting-tingnya enak banget Dia ada crunchy-nya tapi terus manis Nilainya sembilan Ini kalo yang sagu teksturnya tuh renyah Tapi pas masuk ke mulut langsung melelek Terakhir kalo ini aku tuh nyebutnya rambut nenek Kalo kalian nyebutnya apa ya? Kalo ini baru pasti lah ya Enak sekali Aku kasih nilai sembilan Next, tantangan apa lagi guys? Jangan lupa like, share dan subscribe ya